Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Tenggara mendorong pertumbuhan iklim kekayaan intelektual dengan menggelar kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic. Mobile Intellectual Property Clinic atau Klinik Kekayaan Intelektual ini adalah program unggulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kepala Kanwil Kemenkumham Sultra, Silvester Sililaba mengatakan kegiatan ini telah menjadi agenda tahunan terhitung mulai tahun 2022 sampai dengan saat ini. Mobile Intellectual Property Clinic diperlukan untuk mendorong tumbuh kembang iklim kekayaan intelektual Indonesia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas permohonan, katanya kepada tribunyusultra.com, Rabu, tanggal 28 Agustus tahun 2024. Ia berharap kekayaan intelektual dapat menjadi salah satu pilar penopang pembangunan dan peningkatan ekonomi nasional yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Secara substansi, Mobile Intellectual Property Clinic telah kami gelorakan di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pemangku kepentingan lainnya sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini, ujarnya. Ia mengatakan pada tahun 2021 telah dilakukan edukasi dan pelayanan kekayaan intelektual di Kabupaten Kolaka Utara, Bombana, Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Konawe, Kolaka, dan Kota Bau-Bau. Tahun 2022 kami melakukan edukasi dan pelayanan kekayaan intelektual di Kabupaten Wakatobi, Kota Bau-Bau, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Kolaka, dan Kota Kendari, jelasnya. Tahun 2023, pihaknya telah melakukan edukasi dan pelayanan kekayaan intelektual di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna Barat, Buton Tengah, Wakatobi, Konawe Kepulauan, dan Kolaka Utara. Selama tahun 2024, kami telah melakukan edukasi dan pelayanan kekayaan intelektual di Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Konawe, ujarnya. Berdasarkan data wilayah tempat edukasi tersebut, Kanwil Kemenkumham Sultra masih mendapat wilayah yang belum tersentuh. Misalnya, saat melakukan edukasi dan pelayanan kekayaan intelektual di Kota Bau-Bau, kami mengundang peserta dari Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Selatan, dan Kota Bau-Bau sendiri. Begitu juga saat kami melaksanakan kegiatan di Kabupaten Kolaka, kami mengundang peserta dari Kabupaten Kolaka Timur, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Kolaka sendiri, ujarnya menambahkan. Sylvester Sililaba menjelaskan atas kegiatan edukasi dan kolaborasi dimaksud, pihaknya mendapat peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data terlihat ada peningkatan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual dari tahun ke tahun, ujarnya. Sementara itu, atas pencapaian tersebut, pihaknya memberikan penghargaan kepada banyak pihak atas dukungannya. Secara khusus penghargaan atas capaian ini kami berikan kepada Universitas Halu Oleo Kendari, Universitas Sulawesi Tenggara, Universitas Muhammadiyah Kendari, dan Institut Agama Islam Negeri Kendari, katanya. Sementara itu, Pehi Gubernur Sultra, Andap Budi Revianto mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dan Kakan Wilkemen Kumham Sultra atas dukungan memajukan pembangunan melalui edukasi dan perlindungan kekayaan intelektual. Sulawesi Tenggara harus terus digerakkan agar semakin sejahtera, adil dan merata, aman dan demokratis, maju dan berkembang, katanya. Secara berkelanjutan yang mampu mengambil manfaat dan peranan pada era transparansi global dalam rangka mendorong kemajuan kebudayaan dan peradaban pembangunan bangsa dan negara. Untuk pencatatan atas karya intelektual, termasuk kegiatan hari ini adalah bagian dari wujud mendorong kemajuan kebudayaan dan peradaban, jelasnya. Selain itu, dalam kegiatan tersebut Kakan Wilkemen Kumham Sultra memberikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!